Intro Sahabat Taruna, Kesbangpol Kota Tebing Tinggi gelar P4GN bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Kota Tebing Tinggi, Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Kota Tebing Tinggi yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tebing Tinggi, mengadakan sosialisasi P4GN bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kegiatan sosialisasi P4GN yang diadakan di Gedung Balai Kartini Jalan Tuanku Imam Bonjol No. 5 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara tersebut digelar selama 4 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2022 dan dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Kesbangpol Kota Tebing Tinggi Zubir Husni Harahat SH saat dikonfirmasi awak media tarunaglobalnews.com menjelaskan penyelenggaraan sosialisasi P4GN ini adalah sesuai dengan laporan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada garis merah dalam hal peredaran gelap narkotika. Untuk itu, Zubir Husni Harahat SH mengajak masyarakat agar ikut serta berperan dalam memerangi peredaran gelap narkotika terkhusus di Kota Tebing Tinggi. Di tempat yang sama, Nurman Nawasalwa Anas SKM mengatakan, BNN Kota Tebing Tinggi telah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berfokus pada keluarga dengan mengadakan ketahanan keluarga anti-narkoba, dialog interaktif antar remaja, serta mengadakan di kelurahan bersinar. Selamat siang, Bu. Selamat? Bu, pada hari ini BNN ikut serta dalam sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang disingkat dengan P4GN. Bu, sejauh mana langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh pihak BNN dalam memberantas narkoba di Kota Tebing Tinggi? Silahkan, Bu. Terima kasih. Untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dari BNN yang sudah dilaksanakan, kalau untuk dari yang sudah dianggarkan di tahun 2022 ini kita berfokus sama keluarga. Itu ada keluarga, ketahanan keluarga anti-narkoba, terus ada juga dialog interaktif remaja, khusus untuk remaja-remajanya, dan juga kalau secara dari pemerintah daerah untuk Kota Tebing Tinggi, BLM melaksanakan kegiatan namanya meningkatkan ketanggapan dari kota terbik tinggi menjadi mendapatkan titel kota, kota tanggap ancaman dan keluarga. Jadi seperti di kegiatan ini juga saya tekankan, pencegahan itu dimulai dari keluarga yang terkecil, dari situlah kita bisa meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan lagi ketahanan masyarakat, sehingga masyarakat kota terbik tinggi dapat juga menjadi tahan dan tanggap terhadap ancaman dan keluarga, mulai dari terkecil keluarga. Oh begitu Bu ya? Iya. Lalu bagaimana dengan kelurahan bersinar Bu? Kalau kelurahan bersinar juga merupakan salah satu kegiatan, tadi belum bisa dijelaskan. Kalau kelurahan bersinar itu memang diharapkan setiap kelurahan itu mampu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri. Dalam hal ini BNN merupakan fasilitaku, jadi kegiatan P4GN itu memang dilaksanakan dari kelurahan, seperti melaksanakan sosialisasi dari pihak kelurahan, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan secara masyarakat, seperti kumpul ibu PKK, dalam melaksanakan Bukak Posyandu, atau Bukak Wirin, atau kegiatan lainnya yang mengumpulkan masyarakat, di situ juga disampaikan tentang BNN dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan sendiri. Jadi BNN hanya fasilitaku, hanya untuk membantu memuatkan si kelurahan menjadi bersinar. Kecuali untuk kegiatan pemberantasan dan rehabilitasi, tetap membutuhkan tenaga BNN untuk sebagai tempat lainan rehabilitasinya, terus untuk pemberantasan mengkumpulir informasi terhadap penyalahguna atau edar gelapnya, itu tetap mengkumpulir ke BNN. Sedangkan untuk pencegahan tadi, seandainya masyarakat memang membutuhkan BNN-nya untuk melaksanakan sosialisasinya ke rumah ibu A, rumah ibu B, tidak apa-apa, silakan undang, tidak akan diperbiaya, apapun semuanya akan dilaksanakan demi pencegahan. Kami dari Kespanpol, Kota Teling Tinggi, selaku penyelenggara kegiatan BNN untuk warga masyarakat Kota Teling Tinggi. Tentunya hal ini penting kami sampaikan kepada masyarakat, karena melihat situasi dan kondisi bahwa pada saat ini, kalau kita lihat itu laporan dari provinsi bahwa Teling Tinggi termasuk RAS Merah untuk di kesamanan ketamatan Teling Tinggi, yaitu Teling Tinggi Kota dan juga BNN. Tentu hal ini kami sampaikan untuk para masyarakat untuk mengajak, kalau untuk menuntaskan masalah ini, ini mungkin tidak bisa, tapi sediakannya mengurangi bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Karena kita sudah berbuat-buat seperti keluarga nersinar, ini juga sudah kita lakukan untuk kiranya bagaimana kerjasamanya antara pemerintah dan masyarakat. Nah kemudian Pak Cipir, peserta sosialisasi pada hari ini dari mana saja Pak? Kegiatan ini, ini semua kecamatan akan kita sediakan, namun untuk yang hari pertama, ini kita laksanakan untuk dua kecamatan. Dua kecamatan yaitu kecamatan kebimbingi kota dan juga kecamatan para milir. Dan besok untuk kecamatan para milir dan berikutnya bajenis dan rambutan. Rencana berapa hari Pak? Jadi berturut-turut sampai dengan empat hari, dari mulai hari sampai hari hari. Terima kasih Pak Cipir, informasi diberikan kepada media Taruna Global. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dari kota tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kongli Saragi, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan, Tidakkan ini adalah jalan terakhir, karena melalangkan... ... Tidakkan ... ... Terima kasih.